Berbicara tentang sunni dan syiah pada saat sekarang ini memang satu hal yang sangat penting. Karena sudah mulai dangkal pemahaman orang hari ini tentang perbedaan itu. Bahkan ada yang menyamakan ah sama aja itu sunnah sama syiah. Bahkan ada tokoh-tokoh nasional yang menganggap kita ini sebenarnya adalah sunnah secara kultural. Ada tokoh nasional kita yang ngomong seperti itu. Itu gambaran dari kedangkalan pemahaman mereka tentang syiah. Dan ketika kita bicara syiah hari ini itu memang kecenderungannya adalah untuk syiah Rafibah. Syiah itu banyak sekte-sektenya, ada yang mendekati kepada ahlu sunnah seperti Zaidia. Dulu banyaknya ada di Yaman, tapi syiah yang di Yaman hari ini sulit untuk disebut sebagai syiah Zaidia atau Al-Hadawiyah. Tapi rata-rata justru mereka adalah Rafibah yang apeliasinya ke Iran. Yang mereka sangat tidak bisa disamakan dengan ahlu sunnah. Kenapa tidak bisa disamakan? Karena perbedaannya bukan lagi pada persoalan furu'iyah, tapi pada persoalan prinsip. Bukan lagi pada masalah-masalah masail fikhiyah yang sederhana, tapi ada pada al-masail al-akadiyah. Itu luar biasa perbedaannya. Bahkan syiah itu banyak keserupaannya dengan orang-orang Yahudi. Dan itu wajar, karena memang pendirinya adalah pendeta Yahudi, Abdullah ibn Sabah yang berpura-pura masuk Islam pada masa Uthman ibn Affan. Maka tidak akan lepas itu dari akidah-akidah yang sudah dianud oleh yang namanya Abdullah ibn Sabah. Bagaimana dulu kebiasaan orang Yahudi mentahrif Al-Quran, ada yang dalam bentuk tahriful-laps, menyelewengkan, merubah ayat-ayat, begitu juga orang-orang syiah hari ini. Syiah Rafibah maksudnya. Bahkan bukan lagi sekedar merubah, ada yang mereka merubah, ada yang mereka buat ayat-ayat baru. Ada namanya surat al-wilayah. Ada surat al-wilayah itu beberapa ayat yang kata mereka ini diturunkan kepada Fatimah, dan itu tidak ada pada mushab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang mereka merubah juga ada. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Oleh orang syiah apa? Kuntum khaira a'immatin ukhrijat linnas. Jadi yang benar adalah khaira ummat, itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kata orang syiah, tidak itu. Kata Al-Qulaini itu, apa namanya? Dalam Al-Kahfi, dalam Al-Kahfi, dia bilang, Kuntum khaira a'immatin ha'kazanazalat hazilaya. Dia bilang begitu. Jadi perbedaannya itu sudah sangat luar biasa. Seolah karena itu akan sangat tidak tepat, kalau seandainya dianggap sama nanti antara ahlu sunnah dengan syiah. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk membicarakan ini, untuk mengetahuinya, agar kedangkalan itu dapat digali kembali. Kalau tidak nanti yang dangkal itu ditimbun, 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 semakin dangkal dia. Semakin datar dia kan, nanti semakin tidak ada beda lagi antara sunnah dengan syiah. Ada juga orang yang mengatakan, kalau memang demikian parahnya orang syiah, kenapa tidak nampak oleh kita? Ingat, syiah itu punya andalan dalam dakwahnya. Ada satu kaedah mereka yang wajib mereka amalkan, yaitu takiyah. Takiyah itu. Bahkan takiyah inilah cara yang paling ampuh bagi mereka untuk mempertahankan akidah dan keyakinan mereka. Takiyah itu secara sederhana bisa dipahami, menyembunyikan apa yang ada di dalam hati, dan yang disampaikan berbeda dengan apa yang sebenarnya. Itu takiyah, berarti bohong. Kemunafikan itu bagian dari dasar agama, atau rukun agama bagi orang syiah. Sementara dalam keyakinan ahlu sunnah, berbohong itu justru adalah pekerjaan, perbuatan yang paling, sifat yang paling tidak baik. Nah, dengan adanya takiyah, mereka pasti akan menyembunyikan semua apa yang ada pada keyakinan mereka, apalagi ketika mereka memprospek orang-orang ahlu sunnah yang kurang, kurang pengetahuan, agar dapat diajak. Berapa banyak orang-orang awam yang bisa terpengaruh. Di samping itu, kenapa mereka juga menjadi tertarik oleh sebagian umat Islam di kita, karena mereka memulainya dari bab cinta kepada ahlul bayt. Kalau sudah bicara cinta kepada ahlul bayt, mereka akan sebut-sebut nanti, kita harus mencintai keluarga Rasul, siapa yang tidak mencintai keluarga Rasulullah? Sallallahu alaihi wa sallam. Kita sebagai umat Islam semuanya tentu wajib mencintai keluarga Rasulullah? Sallallahu alaihi wa sallam. Padahal, padahal, ahlul bayt yang dalam pandangan orang syiah, itu sangatlah terbatas. Mereka tidak jujur sebenarnya dengan istilah ahlul bayt itu. Kalau ahlul bayt, berarti masuk di situ istri Rasul, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam semuanya, itu bagian dari ahlu bayti Rasulullah. Tapi kenapa Aisyah begitu mereka benci, bahkan mereka laknat, bahkan mereka juga menuduh bahwa Aisyah lah penyebab kematian Rasul. Ini kan tuduhan-tuduhan yang sangat tidak benar. Maka ahlul bayt yang bagi orang syiah itu hanya terpaku pada, ya yang pertama tentu Rasul sendiri. Kedua Ali, Fatima, Hasan, Hussein. Ini saja. Lalu bagaimana ahlul bayt yang lain? Mereka tak singgung-singgung. Jadi ini saja yang mereka, yang mereka, apa namanya, yang ingin mereka coba cintai. Tapi karena mereka membahasakan, dengan ahlul bayt, maka gampang orang terpengaruh. Plus dengan konsep takiyah yang mereka, yang mereka terapkan. Di kita, di Indonesia, ini nampaknya akan semakin mendapat tempat ini, orang-orang syiah ini. Pertama mereka takiyah, kedua juga mereka cinta ahlul bayt, mereka mengucapkan syahadat juga, yang seolah-olah mereka tetap sama dengan ahlul sunnah. Kenapa mereka mendapat tempat? Karena istilah moderasi agama yang dikembangkan sekarang, itu dipahami secara luas, bahkan menyimpang. Kalaulah mau dicoba pahami baik-baik sesuai pada jalurnya, moderasi agama bisa benar, tapi bisa salah oleh orang-orang yang tendensius. Oleh orang-orang yang memang punya tujuan-tujuan tertentu. Ini siapa mendapat tempat di sini? Kita harus saling menghargai, kita tidak boleh saling menuduh, kita tidak boleh saling menyalahkan. Coba ketika tidak boleh saling menyalahkan, coba apa jadinya? Tidak boleh kita bilang syah salah. Maka ini kalau tidak dipahami secara baik, syah akan menjadi, Indonesia akan menjadi ladang subur bagi syah. Ditambah dengan, ditambah dengan, ada kemiripan-kemiripan amalia syah dengan kebanyakan masyarakat muslim Indonesia. Jadi syah itu mudah berkolaborasi, syah itu mudah duduk bersanding dengan muslim Indonesia, karena ada kesamaan tadi. Apa contoh kesamaan? Haul, Indonesia begitu suka dengan haul-haulan itu. Syah, hari ini bagi syah ini haul akbar. Karena haul itu seungguhnya juga berasal dari syah. Kenapa haul akbar? Ini adalah hari di mana mereka memperingati wafatnya Husein. Jadi hari Asura itu oleh orang syah adalah memperingati hari wafatnya Husein. Dan mereka tidak lagi menganggap Husein itu sebagai seorang sahabat, cucu Rasul, tapi mereka justru menempatkan Husein itu malah bisa lebih dari Nabi sendiri. Mereka orang-orang syah kalau datang ke kuburannya Husein itu labaika ya Husein, labaika ya Husein. Mereka yang minta-minta justru memintanya kepada kepada Husein, bukan lagi kepada Allah. Itu bisa kita lihat video-video yang viral. Nah, kesamaan ini membuat mereka bisa mendapat tempat. Maulidan umpamanya. Tokoh Indonesia juga mengakui kalau maulidan itu asalnya dari syah. Jadi mendapat tempat, jadi seolah-olah sama. Contoh lain, syah akan sangat bisa berdampingan dengan orang-orang sufi dan orang-orang terikat. Karena ada kesamaan. Apa kesamaan syah sama sufi itu? Al-hulu. Ada pada hulu. Kalau orang syah itu hulu pada imam-imamnya, itu bagi orang-orang syah, imam itu sama dengan Nabi. Perkataan imam adalah perkataan Nabi. Karena imam itu, para imam itu adalah orang-orang yang maksum, yang tidak bersalah. Bahkan agama ini mestilah hanya diriwayatkan melalui jalur imam-imam itu. Kalau ada hadis-hadis yang tidak melalui jalur imam, maka mereka tidak akan mengamalkannya. Maka bagi orang-orang syah, sahib Bukhari, sahib Muslim, Abu Daud, Tirmizi itu tidak ada apa-apanya itu. Mereka buat-buatlah nanti riwayat yang baru, yang semuanya para suh. Dari jalur imamnya. Mencacimaki para sahabat, mencacimaki Abu Bakar, mencacimaki Omar. Hulu sama imam. Kalau mereka ziara ke kubur imamnya, itu seolah-olah pergi ke sorga itu. Begitu hulunya. Orang sufi coba, bagaimana mereka hulu dengan para walinya. Oleh karena itu, hulu-hulu pada wali itu sebenarnya, mereka juga meniru-niru syah itu. Orang-orang syah. Bahkan, apa namanya, kalau sudah sampai di kuburan mereka, macam-macam ritual-ritual yang mereka lakukan. Sebagaimana juga orang-orang syah yang melakukan ritual-ritual tertentu ketika berkunjung kepada kuburan-kuburan imamnya. Kesamaan inilah yang membuat syah bisa cepat menyebar dan dapat diterima di kita, di Indonesia. Satu-satunya yang syah tidak bisa bersanding dengan dia adalah semua orang yang ingin mengajak kepada pemahaman rasul dan salaf, yaitu sahabat. Ini tidak akan bisa dia terima. Tidak akan bisa bersanding. Ketika ada orang yang mengajak, ada da'i yang berda'wah, mengajak kepada, kembali kepada Quran dan sunnah, kembali kepada manhat salaf, rasul dan farah sahabat, ini tidak bisa orang-orang syah untuk menerimanya. Kenapa demikian? Mereka saja benci sahabat. Bagaimana mereka bisa bersanding dengan orang yang mengajak kepada, kembali kepada sahabat. Sementara menurut mereka, sahabat itu adalah murtad semua. Dan itu dalam hadis mereka. Kita kalau baca buku-buku si A, saya malam tadi coba lihat beberapa yang saya punya, tapi ada yang sudah diterjemahkan juga. Itu ada banyak hadis yang terkait dengan persoalan ini. Semua sahabat rasul itu setelah wafatnya rasul, irtadu illa salasa. Semua mereka jadi murtad kecuali tiga saja. Ali, Megdad, Salman al-Farisi. Nanti berbeda lagi dengan dua yang lain. Ada yang bilang lima, kena termasuk Amar ibn Yasir. Maka hadis-hadisya itu penuh dengan perbedaan-perbedaan, kena datang dari imam yang berbeda, dan semua imam benar. Apapun yang diomongkan oleh imam ini, wajib dibenarkan. Ketika imam yang lain mengatakan yang berbeda, wajib dia, wajib dibenarkan juga. Walaupun sangat bertentangan sekali. Inilah parahnya orang-orang saya. Jadi tidak bisa dia bersanding dengan orang-orang yang berupaya untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh karena itu, akan menjadi musuh mereka. Dan mereka akan selalu memusuhi dan memeranginya. Itulah sebabnya sesaran, salah satu dari sesaran tembak kebenciannya orang-orang siah, adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa demikian? Karena dia seorang mujadid, pembaharu pada masa dia, yang mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma orang siah tidak bisa dia mengalahkannya, tidak bisa melawannya. Sehingga diberikanlah tuduhan-tuduhan kepada dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa contoh tuduhannya? Contoh tuduhannya, dia suka mengafirkan, dia haus darah, dia anti-mazhab. Padahal, semua tuduhan ini, paling cocok diarahkan kepada Syekh. Karena Syekh lah yang seperti itu sebenarnya. Coba kita lihat, suka mengafirkan, siapa lagi yang lebih parah pengkafirannya selain daripada Syekh. Sahabat saja dia, dikafirkannya. Apalagi orang-orang seperti kita ini. Orang-orang seperti kita ini. Sahabat saja semuanya dikafirkan. Jadi ketika dituduhnya, dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, suka mengafirkan, itu maling teriak, maling. Karena dialah sebenarnya yang suka mengafirkan. Haus darah. Syekh lah yang paling haus darah. Hari ini, hari berdarah-darah ini bagi syekh. Di mana mereka memukul badannya sendiri, memukul-mukul mukanya, karena itu bagian dari bentuk pengorbanan dan penghormatan mereka kepada Hussein. Yang telah mati terbunuh. Padahal dalam mencatatan sejarah, seperti yang dikatakan Dr. Dasman tadi, yang membunuh Hussein sesungguhnya adalah orang-orang, orang-orang si'a sendiri. Dan begitu memang fakta sejarah. Dalam kitab Al-Kawasim, Minel Awasim, itu diceritakan memang seperti itu. Jadi ada distorsi sejarah yang luar biasa dalam persoalan ini. Yang ketiga apa? Anti-mazhab. Anti-mazhab, kalau dituduhkan kepada da'wah manhajj, da'wah fara'ulama' salaf, ini sangat tidak benar. Karena mereka tidak membenci mazhab sama sekali. Mereka justru adalah orang-orang yang menghargai semua mazhab. Bahkan kita bisa mengamalkan mazhab mana saja, asalkan memang itu yang berlandaskan kepada hadis yang sahih, hadis yang kuat. Mau mazhab Imam Syafi'i, mau mazhab Imam Malik, mau mazhab Imam Ahmad, mungkin satu persoalan dia berada pada mazhab Syafi'i, karena itu yang sahih, itu yang lebih kuat. Atau satu masalah yang berbeda, mereka berada pada mazhab Abu Hanifah, karena itu yang lebih kuat. Bukan ini bentuk penghormatan kepada semua mazhab. Justru yang anti mazhab adalah syi'ah. Karena oleh orang syi'ah mazhab itu justru hanya adalah syi'ah mazhab syi'ah. Kalau seandainya ada orang yang berbeda dengan mereka, dalam keyakinan mereka, itu semua adalah menyimpang dan salah. Tapi karena mereka takiyah, mereka mampu menyembunyikan, sehingga kerusahaan-kerusahaan itu sering tidak nampak. Maka akan mereka lakukan terus itu. Akan mereka lakukan terus propaganda seperti itu. Menuduh, suka mengafirkan, dan suka anti mazhab, klaim kebenaran. Syi'ah lah yang klaim kebenaran itu. Mereka menganggap yang benar adalah apa yang datang dari dia. Sayangnya, sayangnya, klaim syi'ah itu banyak pula terprovokasi orang-orang muslim yang lain di Indonesia oleh klaimnya itu. sehingga mereka percaya. Apa bukti mereka percaya? Mereka juga menuduhkan hal yang sama. Coba tengok sebagian da'i-da'i kita yang kurang suka dengan seruan-seruan kembali keberkiraan dan sunnah. Apa tuduhan mereka? Suka mengafirkan? Anti mazhab? Haus darah? Klaim kebenaran? Mereka sebenarnya sudah menjadi corong syi'ah dalam persoalan ini. Luar biasa bahayanya. Mereka tanpa menyadari. Mereka telah ikut andil dalam menyebarkan racun yang sengaja disebarkan oleh syi'ah. Karena syi'ah yang paling dia tekuti itu adalah dakwah as-salaf yang bermanhas salaf yang ingin mengembalikan agama ini murni sebagaimana yang disampaikan dulu oleh Rasul dan oleh para sahaban. Tapi memang bahkan bahkan terkesan juga mereka membela juga kadang membela syi'ah. Orang-orang supi kadang ada yang membela syi'ah. Itu kan waktu tokoh supi yang muda itu. Yang viral-viral itu. Apa katanya? Siapa yang mengatakan bahwa syi'ah itu kafir pasti wahabi. Padahal persoalan ini bukan sekarang. Itu dari dulu juga sudah ada. Apa kata Imam Malik? Apa kata Imam Ibn Kathir? Imam Syafi'i tentang syi'ah. Abdullah Ibn Ahmad anaknya Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika nanya dia sama ayahnya Wahai ayahku bagaimana menurut kamu orang-orang syi'ah? Apa jawaban Imam Ahmad? Mereka adalah orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Padahal mereka lah sebenarnya yang Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat Muhammadur Rasulullah Waladzina ma'ahu ashidda'u ala'l-kufar Sungguh ayat ini kata apa Imam Malik ayat ini justru adalah mengkafirkan orang syi'ah. Karena mereka benci sahabat. Kena ayat itu? Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu ini kan para sahabat. Ashidda'u ala'l-kufar Jadi persoalan ini bukan persoalan sekarang. Ini untuk sebagai keyakinan dalam sebuah aliran wajib dikafirkan. Tapi untuk orang untuk orang tertentu ya barangkali menahan lidah untuk mengucapkan itu karena perlu ikhamatul hujjah gitu sahabat ya. Apalagi orang-orang Indonesia yang dasar-dasar keislamannya barangkali mereka tidak pernah membaca sejarah yang sebenarnya yang kadang adalah ikut-ikutan apalagi mereka ikut-ikutan karena ada satu ajaran yang mereka sukai di situ seperti mut'ah. Mut'ah itu ibadah bagi orang-orang syi'ah dalam sebuah buku pernah saya baca juga yang mut'ah satu kali itu sama derjatnya dengan Hussein. Yang mut'ah dua kali sama derjatnya dengan Ali bin Abi Talib. Yang mut'ah tiga kali sama derjatnya dengan Rasul. Itu kalau sampai sepuluh kali jangan-jangan sama siapa lagi itu derjatnya. Jadi ada kelucuan-kelucuan dalam masalah-masalah syi'ah. Saya mohon maaf ini agak tidak terlalu menjurus kepada kepada tema tidak. Karena saya memandang ada pendangkalan pemahaman tentang siapa itu syi'ah. Bisa juga ada orang akan marah itu dengan ucapan seperti ini. Tapi ini satu kenyataan yang kita perlu sampaikan. Kita harus ingatkan. Siapa lagi yang akan mengingatkan. Kalau ditunggu mereka sadar ya disadarkan oleh ada yang mengingatkan. Agar tidak terlalu agar tidak terlalu jauh. Karena kita sesama muslim harus saling mencintai dan salah satu dari bentuk cinta kita adalah saling menasehati ketika ada di antara ihwa-ihwa yang yang tersalah. Kita juga mengingatkan. Jangan sekali-kali cepat-cepat menuduh dakwah yang mengajak kepada Quran dan Sunnah lalu diberikan tuduhan-tuduhan sebagai anti-mazhab suka mengafirkan klaim kebenaran. Itu semua adalah tuduhan kelompok syi'ah kepada kelompok orang-orang yang memiliki konsep yang benar dalam dalam berdakwah. Nah jadi ikhwati vila para masyayih para ikhwah sekalian mari sama-sama kita menyadari permasalahan ini secara secara baik. Maka yang terakhir barangkali saya sambungkan juga dengan judul kita ini bahwa orang syiah menganggap hari asura adalah sebagai hari berkabung di mana mereka apa namanya mengingat kembali apa yang terjadi pada sejarahnya Hussein meskipun sejarah itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah didistorsikan. Padahal orang-orang ahlu sunnah mengerjakan puasa pada hari ini karena Rasul mengatakan saya lebih pantas untuk menghargai Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi orang Yahudi sendiri ketika mereka berpuasa karena Nabi Musa diselamatkan itu cerita tadi kan sudah panjang lebar tapi orang-orang syiah ternyata punya pandangan yang lain dan pandangan yang lain itu tentu saja diawali oleh banyak usul syariah yang datang dari orang-orang syiah yang sangat tidak bisa dibenarkan apalagi ketika mereka mengkafirkan para sahabat-sahabat Rasul yang mulia karena mengkafirkan sahabat sesungguhnya adalah ingin menghapus Islam di muka bumi kenapa demikian sahabat adalah orang termulia yang hidup bersama Rasul sahabat adalah orang yang menyaksikan langsung turunnya wahyu sahabat adalah orang yang tahu dia ini ayat ini kepada siapa turunnya ini ayat ini maksudnya apa mereka yang diberikan pesan oleh Nabi untuk menyampaikan agama ini kepada generasi berikutnya liyuballiq asyahidu minkumul gaib itu pesan Nabi bahkan itu ada pesan Nabi pada akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah yang hadir sekarang sampaikan kepada yang gaib yang gaib itu diantaranya adalah generasi berikutnya kalau seandainya sahabat itu dikafirkan dihukumkan kufur berarti sahadatnya tidak bisa diterima riwayatnya tidak bisa diterima kalau lah sahabat ga bisa diterima kesaksian dan periwayatannya berarti sesungguhnya yang mereka inginkan adalah untuk menghancurkan menghancurkan Islam untuk kemudian mereka datangkan riwayat baru dari jalur-jalur imam mereka yang ternyata riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang palsu yang tidak memiliki sandaran kebenaran sama sekali kemudian kemudian selamat menikmati